Bacalah cerita berikut nomor 21 Pak Ahmad dan Pak Komar berketenggalama Pak Ahmad begitu sabar, lembut dan baik hati Ia selalu menolong tetangga yang kesusahan Dan senang berkawan dengan siapa saja Akan tetapi sifatnya sangat berbeda dengan Pak Komar Pak Komar suka berkata Kasar, ricik dan suka menindas teman-temannya Suatu hari kedua tetangga itu memetik buah mangga Yang mereka tanam di halaman rumah masing-masing Namun rasa buah mangga Pak Komar sangat asam Sedangkan mangga Pak Ahmad sangat manis Pak Komar berniat menukar ranjang mangga Miliknya dengan milik Pak Ahmad Ketika Pak Ahmad berada di dalam rumah Watak Pak Ahmad dalam cerita tersebut adalah Sabar dan penolong Disini ada sabar Disini nolong juga Tapi nolong ini tidak disebutkan sebagai wataknya disini Karena biasanya kalau orang sabar pasti dia nolong juga Jadi nomor A ini kurang tepat Licik salah Licik mah Ini Pak Komar ya Sabar baik dan licik Nggak mungkin Licik nggak mungkin bersanding dengan sifat yang baik Sabar dan baik hati Nah disini sabar Baik hati Jawabannya yang benar itu Dave Terima kasih